Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita di channel rumah abis Siapa yang suka rumah imut Kali ini kita agak rumah mungil 27 per 60 Simak terus video ini sampai akhir Ya ini adalah perumahan Amara Village Di tipe rumah 27 per 60 Lebar tanahnya ini 5 meter Panjang ke belakangnya 12 meter persegi Rumah ini memiliki 2 kamar tidur 1 kamar mandi 1 ruang keluarga Dan juga 1 garansi mobil Nah kalau dilihat garansinya sendiri Ini ukurannya panjangnya itu sekitar 4 meter 4 meter kali 5 meter Untuk tanahnya sendiri Di bagian karpotnya dia dibikin Memakai plasteran Terus dikasih tali-tali air Dengan model garis-garis melintang Seperti itu teman-teman Untuk di bagian atasnya Rumah ini memakai atap lana Dengan sudut kemiringan ke depan dan ke belakang Dengan 2 tingkat seperti ini teman-teman Memakai genteng beton Seperti itu dan ini desainnya Sudah sangat oke Dan tak lupa dikasih variasi tampak fasadnya Yaitu ada sebuah topi-topian seperti ini Dikasih juga warna-warna yang sangat mencolok ya Seperti temboknya warna putih Untuk pintunya memakai kayu Dan juga di sebelah kirinya ada permainan aksen seperti itu Namun itu permainan plasteran Nah kita bicara Amara Village Kenapa sih harus Amara Village Nah Amara Village sendiri adalah Produk terbaru dari developer BSA Line teman-teman Amara sendiri Sebuah kawasan hunian baru Dan berkualitas di area Parung Panjang Bogor teman-teman ya Jadi Lokasinya sendiri ada di Parung Panjang Hunian yang terinfrasi dari gaya hidup sehat Dan juga nyaman Terletak di area yang mudah dijangkau 30 menit Menuju BSDGT Dan Gading Serpong Dekat dengan stasiun KRL Parung Panjang Amara Village ini juga dilengkapi dengan sarana Prasarana yang lengkap seperti ruang terbuka hijau Taman bermain anak Ada juga area kegiatan untuk olahraga Pasar modern dan fasilitas lainnya teman-teman Nah Amara Village ini Kalau misalkan teman-teman berada di daerah Tanggrang Jadi ini aksesnya sangat mudah teman-teman Dekat ke BSD Dekat ke Gading Serpong juga Dan juga Dekat ke Parung Panjang Dan hanya Beberapa menit Ke stasiun KRL Parung Panjang Nah buat teman-teman yang lagi cari rumah Bajet 300 jutaan Dengan cicilan mungkin 2 juta ataupun 3 juta Bisa dilirik nih Perumahan ini Amara Village namanya Nah untuk yang TV Saya review ini adalah Tipe rumah 27 per 60 Tuh kusen-kusennya aja Sudah memakai kusen aluminium Jadi bukan Kualitas bangunannya Enggak sembarangan ya Sudah rapi dan sangat oke nih teman-teman Nah untuk Pertama ruangan yang Ada di depan saya Ini adalah ruang tamunya teman-teman ya Di ruang tamu ini Dicontohkan dikasih meja makan Tapi menurut saya sih ini berlebihan ya Karena ukurannya sendiri hanya 2,5 x 2,5 meter Namun Walaupun 2,5 x 2,5 meter Plafonnya Atau mesilingnya ini cukup tinggi teman-teman Jadi gak akan terasa Sempit ya Jadi malah lebih Lega nih Harusnya kalau saya pribadi Misalkan di rumah saya Akan saya buat Meja makan Mungkin Gak saya taruh disini sih Karena sisa tanah Di bagian belakang itu Masih panjang banget Masih 3 meter Harusnya disini cukup Sofa minimalis lah Sofa simple yang Single sofa Ataupun 2 seater Kayak gitu teman-teman Oke Nah Di area ini Teman-teman Bisa Memaksimalkan Untuk Contohnya Meja TV Seperti ini Ada teman-teman ya Dan juga untuk Dikasih Sofa single Di dekat jendela Seperti itu teman-teman Dan bukaannya pun Jendelanya sangat lebar ya Itu jendela hidupnya Gede banget teman-teman Dan juga jendela matinya Di bawahnya Jadi Memberikan Pencahayaan Yang sangat bagus Serta sirkulasi udara Juga Sangat oke teman-teman Untuk di bagian lantai Di bagian lantai Rumah ini Memakai keramik biasa Ukuran Yang 30x30 Namun Kalau misalkan Teman-teman Beli rumah ini Pengen di Renov Dipakain granit Ya silahkan Kalau misalkan Sudah Milik teman-teman ya Karena untuk Bawahnya seperti ini Rumah contohnya Nah Rumah ini Memiliki 2 kamar tidur Kamar tidur yang pertama ini Memiliki panjang Yaitu 2,5 meter Kali 3 meter Dan Penataannya Simple ya Nggak Muluk-muluk Namun untuk Pencahayaan Dari jendelanya sendiri Bukanya sangat lebar Banget Jadi Tidak akan terkesan Sempit ya Ataupun Pengap Karena kan Pencahayaan Dan sirkulasi udara Akan Lebih maksimal Di rumah ini Disini Dicontohkan Dikasih Apa nih Lemari ya Lemarinya Untuk wardrobe Ini Oke Biasanya Seperti ini Yaitu Lemarinya nempel Sampai ke dinding Dan juga Banyak sekali Permainan cermin Di rumah ini Nah Untuk Amara Village Sendiri Ini ada Beberapa Unit Yang ditawarkan Teman-teman Mulai dari Tipe 27 per 60 Dengan Tanah 5 x 12 meter 2 kamar tidur 39 per 72 6 x 12 2 kamar tidur Dan 46 per 72 Dengan 3 kamar tidur Teman-teman Amara Village Ini Dijual Mulai 300 jutaan Jika teman-teman Ingin tanya-tanya Soal rumah ini Lokasinya Dimana Dan Harganya Berapa Silahkan Langsung aja Hubungi marketingnya Nomornya Ada di deskripsi Video teman-teman Nah Disini Terlanjut yuk Bahas Ada apa aja nih Di kamar sebelah Di kamar kedua Ini adalah Kamar anaknya Teman-teman Namun Ukurannya Sama ya Dia 3 meter Kali 2,5 meter 2,5 meter Itu lebarnya Panjangnya 3 meter Namun Disini Dikasih Tempat tidur Nomor 3 Jadi Kesannya Ada space Yang masih Luas ya Nah Rumah ini Sendiri Memiliki Dua kamar tidur Satu kamar mandi Dan juga Area Terbuka Bagian belakang Yang sangat Lebar Teman-teman Yang sangat Luas Jadi Area Belakang Itu Dengan Sisa Tanah Yang cukup Gede Biasanya Orang-orang Yang beli Rumah Dengan Sisa Tanah Bagian Belakang Akan Merenovasinya Biasanya Mungkin Dibikin Tembok Dibikin Dapur Dan lain Sebagainya Teman-teman Oke Nah Sekedar Tips nih Dari saya Sendiri Buat teman-teman Yang lagi Cari rumah Di Daerah Tanggerang Mungkin Salah satunya Yaitu Teman-teman Harus Lihat Siapa Developernya Yang kedua Harus Perhatikan Lokasinya Dan lokasi Ini sangat Penting Teman-teman Lokasi 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 Itu bisa Disebutkan Sampai Lima Kali Kalau Misalkan Teman-teman Perbandingan Coba Lihat Rumah Sekitar Mana Yang Menurut Teman-teman Itu Dekat Dari Tempat Kerjaan Mungkin Fasilitasnya Seperti Apa Dan Juga Yang Paling Penting Juga Ada Cara Bayar Teman-teman Jadi Beberapa Developer Menentukan Cara Bayar Berbeda Beda Ada Yang Cash Bisa Bisa KPR Bisa Dan Lain Sebagainya Dan Tentunya Lokasi Itu Juga Yang Penting Tidak Bebas Banjir Dan Juga Untuk Akses Nya Transport Nya Gimana Mau Pakai Apa Nih Mobil Motor Mobil Harus Deket Tol Mungkin Ataupun Harus Deket Stasiun KRL Dan Lain Sebagainya Salah Satunya Itu Dan Di Bagian Belakang Ini Optional Jadi Hanya Contoh Dikasih Mini Dapur Seperti Itu Dan Ini Gak Dapat Nantinya Aslinya Dikasih Macem Kanopi Belakang Dan Ini Sisa Tanah Bagian Belakang Yaitu Masih 3 Meter 3 Meter Kali 5 Meter Panjang Banget Teman Teman Ini Oke Keren Dengan Space Tanah Yang Seperti Itu Teman Teman Masih Bisa Bikin Ruangan Lagi Mungkin Kamar Ketiga Ataupun Dapur Tempat Dining Room Juga Oke Teman Teman Bisa Banget Pokoknya Nah Sampai Disini Jika Teman Teman Ada Pertanyaan Seputar Rumah Ini Lokasinya Dimana Mas Silahkan Hubungi Marketing Nya Nomornya Saya Taruh Di Deskripsi Video Oke Dan Semoga Video Di Channel Rumah Abi Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Dan Ditunggu Video Berikutnya Dari Channel Kami Berikutnya Tetap Masih Akan Membahas Video Video Ataupun Rumah Rumah Contoh Dari Developer Dan Juga Akan Memberikan Referensi Beberapa Perumahan Yang Sekitar Jabodotabek Teman Teman Yang Bisa Teman Pilih Jika Teman Teman Ingin Beli Perumahan Di Daerah Jabodotabek Oke Cukup Sekian Video Kali Ini Ditunggu Video Video Berikutnya Dari Channel Rumah Abi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh